Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Barokang Haji seperti biasa kita istiqomah untuk Haji mendengarkan ceramah agama dari guru tercinta kita Khusbah semoga tambah ilmu berkah dan bermanfaat untuk semuanya langsung saja ke materinya kita dengarkan sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin saya menikmati saya ingin 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 mengenai hukum-hukum yang menerima kasih mawaz etika Bismillahirrahmanirrahim kita bulbiri wasyilati waladab kita akan melakukan keapian wasyilati dan nyambung rahim waladab dan totokrom disini saya ingin saya ingin saya setelah muslim Guys, kita ingin saya ingin saya ingin saya tapi Bapak Huzan, Bapak Huzan termasuk Biyut Kulau Singtomiriki, ini kemungkinan makna pokoknya perhalaman makna sitara, kok kita mubek loh macam lah kita mubek jembr hadasana kutiba bin syaid bin jamil bin tarif astagfirullah bin akharapakala hadasana jarir anumara bin koko nabi surah nabi rakol, ja'a rojilun ja'ataka sabar rojilun wang lanang, taswani lah rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalau mau ngucap sopa rojil ngucapi man ahak kunas bi khusni sohabati man tersinten, ahak kunas biberhak-berhak manusia bi khusni sohabati kelawan api kekancan orang terbaik, orang paling berhak kalau api ini sinten kalau ada sopa nabi umuka, itu ibumu ya, buatan ketua partai umuka ya, ya, orang ketua ormas, ya kalau semua man kol, semua umuka terus sinten malah, semua man kol, umuka terakhir, semua man kol, semua abuka jadi bapak itu nomor pirong bapak itu ya? berarti kita nomor pirong bapak, gue enak ilang wafi hadisi ku teba man ahaku bi khusni sohabati man tersinten ku ahaku yang lebih berhak bi khusni sohabati kelawan api kekancan yang soh wala miyathkur ala nyebut soporowi anas yang kata anas tadi kan pertanyaannya man ahak kunas apa? man ahak kunas sekarang gak ada kata apa? anas mau nanti dibagas, ngira koper tadi pertanyaannya kan man ahak kunas apa? man menyebut kata anas sekarang wala miyathkur anas hadasana abu korea muhammad bin ala tapi pada akhirnya nanti juga ada fakih kalau jamin ya pokoknya semua ngaji saya pasti ada fakih hadasana ibn fudila nabi anumarab bin kokka nabi surah anu kol kawala rojulin ya rasulullah man ahak kunas bukhuni sohba man tersinten ku ahak kunas yang berhak-berhak imnusoh bi khusni sohabati kelawan api kekancan kawala umuka summa umuka summa umuka summa abuka summa adenaka mongkonuli wong paling pareksiro maksudnya setelah bapak ibu setelah ibu bapak normalis dugaan siapa? mbah apa dulur? terus rasa jawa wah pecundang saya itu ngulain fakih aja misalnya saya itu anak wedok wali ini kan kuih anak matik soh bapaknya bapak kan cuma mbah-mbah itu sabul umpuk cahor atau ngaji fakih yang fakih orang boleh menimba nambah itu bapaknya ibu yang wali itu abul umpuk cahor orang hatam berarti berarti warah itu orang boleh cari fakih ini abun summa aden orang boleh mengejati itu nak cari jawa bisa abul umpuk cahor abul umpuk cahor abul umpuk cahor abul umpuk cahor bapaknya bapak angin misalnya ini tapi adenaka kalau ada mbah itu dulur karena ada yang faro'id mbah itu dulur sering podo karena ada masalah jat ikhwah apa? mereka cari idelah idelah itu sanat kemayit itu kan podo misalnya kula mati bapak kula itu kan ya jat itu jat itu kan abul ab apa? mayit mati mayit mesti mati mayit mati mayit itu di dulur dulur itu diikat oleh siapa? kenapa kok dulur? satu bapak kan kenapa kok baik? merga bapak mbah untuk mayit ya jalur abun dulur untuk mayit ya jalur abun nah ini masalah faro'id itu yang setara itu jat ikhwah jadi menangnya jat mergoyok setuah itu dan kita tahu ngaji dan kita tahu waras ya haddatan aku bakar bin nabi syabah haddatan syarik anumar wabib subrohan wabib surah wabib huraira kalja'a rojulilin nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakaroh bimisnya hadis sejarin wabib tafakola na'am wabib kalan demi babak syirah latunab bakal dan ceritani syirah haddatan ini muhammad pokoknya bimisli bimisli yang tahu ngaji takut aku yang ngomongnya tak terang orang ini ini sudah paham masalah rawi-rawi ini haddatan ini muhammad muhammad haddatan syabah haddatan muhammad ha'un ha'un takhwilu sanat pindah sanat haddatan ini ahmad bin kira haddatan ahibban haddatan wabib kilahumaan abisub umabih haddat isna berhadis wabib man abarru man disopo abarru sing luweh tak api ingsun berhadisi muhammad bintoha ayunnas ahakumini bukusi subah sumadakar bukusi hadisi jari kalau hasil hadis mesti riwayat bilma'an apa riwayat bilma'an karena ada rawi yang cara meriwayatkan man ahakun nas bihusni suhabati ada rawi yang cara meriwayatkan ayunnas ahakku minni bihusni subah ayunnas ahakku minni bihusni subah haddatan wabakar bin nabi saya yasta'din dan ini yang penting yasta'dinu khalil jaluk pamit sopoh rojul hu'ing nabi viljihad yang dalam jihad 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 perang cerita riayin faqallah mengkodawu sopoh nabi ahayun walidaka anoto iku urib walidaka tewang tua lu rosiro wah nyorok wah sama ini makna rakudu anak aku tapi anak sopoh buat ini cerita ini 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 kan makna ini mulai aku ngerti bukit berarti alim sakjana kan siswaya ahayun iku jadi mubtada terus walidaka jadi fa'il sing saddam saddal khobar tapi temeriki itu sekadung ahayun dikai kho walidaka dikai mem ya ya mulanya kalau cerita saman bebas makna misalnya mubtada fa'il saddam saddal khobar khobar mukodam tadi temeriki kan ini kita mbak fauzan mbak fauzan ini ini ngajinnya kalian bahas ini ini sanatnya kalian bahasin kalau ngaji bahamun bahamun sanat yang sarang bahas ber bafak mas kumambang terus mbak karim dibahasin berarti makna muslim papat meyakinkan kalau jadi kiai meyakinkan otoritatif otoritatif orang gak sibuk pas lont itu 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 meyakinkan tapi misalnya ngerosol alhamdulillah orang ngerosol itu sukar-sukur siap dites di tes di tes ngalor ngidul pokoknya bebas makna sanggung kalau gak ngikat kalau ada pilihan yang lebih baik monggo ahayun ono te kurib walidaka te wong tua lurus siroh itu itu jelas beliau itu jarang makna biasanya seahalaman ada makna satu tapi jelas ada tulisannya kho walidaka ada tulisannya kola na'am khal dawas opon nabi fa fihima fajahid mongko indalem mong tua lurus siroh fajahid mongko jihata siroh ini cerita ini cerita nyata bukan hoak saya sering ditamuni orang-orang dulu ketika saya open house dulu ketika saya dua tahun yang lalu kalau saya open house saya mau kedar saya di tegdir pengirahan kecuali pas mulang jadi tidak dilihat orang pernah sepuh doso jadi ganggu rasawan tapi jadi ganggu dan saya serang naik hisap pengirahan saya mau nanti open salam di raman ada orang itu terlalu ekstrim dalam berislam jisbiliannya macam-macam jenis ekstrim tak tanya anda kenapa milih begitu karena ingin masuk surga saya beri contoh ada peradaban yang disepakati menurut orang itu baik menurut Allah juga baik yaitu pengganti jihad adalah birul walidin dan itu juga berdasar hadis dan itu berdasar hadis ini kan jelas hadisnya kan sorry orang itu pamit jihad padahal jihadnya nabi mesti benar perlu dicatat daerah nabi itu mesti benar nabi orang partai politik daerah nabi mesti benar itu saja penggantinya berul walid sampai orang itu gara-gara ini maka saya seputir bunga-bunga mending apa yang yang cek di orang tua tapi kadang orang tua saya bosan saya saya tidak saya dibantah saya 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 laki-laki apa? yang nyolong sabi anggel 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 misalnya orang tua orang tua saya pikirannya banyak duit sampai berulang ayo ngaco orang tua misalnya di duit satu siuto terus saya mulai pikirannya orang tua saya orang tua ada 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 tidak jawab yang jujur eh berarti wujudnya problem taruh mah anak 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 masalahnya berbeda apa masalahnya berbeda berbeda anggel anggel saya anggel contohnya anggel orang tua mau cerita kalau itu jadi jadi saya mesti tahu salah saya jadi jadi saya tahu salah apa saya bocah perinan perinan yang pondok capek perinan ke orang mulai apa perinan orang mulai makin makin ngarit ternyata biru waliden ngarit itu problem ada yang podok perinan santai enak enak malah jadi ternyata khusnudon tidak selalu benar maksud khusnudon rugi itu hatasana ubedua bin muat hatasana nabi hatasana sub yang jelas ada khadis dimana jihad dari nabi mawan pernah diperbandingkan dengan birul waliden dan nabi nyuruh memenangkan birul waliden jihad dari nabi kan mesti benar dicatat dari nabi itu mesti benar dan itu pernah diperbandingkan sama birul waliden dan nabi malah nyuruh nabi yang mau yang fakta jadi birul yang fakta jadi birul ngapi itu raja dua itu berarti selama ini kita mulai menguntung kita rugi itu mesti orang tuamu mulai wah ini mesti bergolak bergolak tidak tidak bergolak sampai rosa adatana abadu adatana syubhan habib samit abad abad amir al-asyakul ja'ar rojul nabi salam fatta karb mislih kuala muslim abu ismuhu sa'ib bin farru al-maq adatana nabuk karuna ibnu bisr an-misar kalau muslim tak parah malik kalau tidak sarang sekali tidak tidak bucah saya enak saya saya lumayan terus kalau saya saya mbak khatam tenangan itu sempurna pinter itu terus saat ini saya saya menggunakan kitab bapak fauzan ini beliau menghentikan makna itu saking bahas ternyata beliau maknanya akhirnya itu khobar mukudam wali berarti kalau ngaji berapa dua dua lima wah apalah aku zaman akhir saya mampun kumplot apalah aku demokratis kalau santai kalau hati gede saya saya mbak ini saya 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 hahahahaha saya facet kecuali mau level enggak masalah 150 antarøb Euro santun ko adegan khabar 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 ini lebih jelas lagi bahwa pernah jihad itu dibandingkan dengan menurut waliden, seorang lagi Nabi kayak apa ngertik orang yang tidak hijrah kayak apa Allah menyalahkan orang yang tidak mau hijrah dan itu jelas kalimat yang bayi itu membuat ikatan kuat itu jenis beat, maka saya tahu apa yang saya tahu, apa yang saya tahu beat itu tidak ada ikatan yang kuat mirip MOZ, modern jenis MOZ jadi Mursi itu tukang gawin apa MOZ, tapi itu bahasa rapi apa anak, kalau pencet silat itu akat setia karena ini-ini apa apa itu ngaji, hiburan hiburan ya aku tiburan, ngaji aku tiburan ada yang nabi itu ngaji, itu pertamanan suargo suargo itu tidak ngaji itu tidak ngamuk, berarti tidak pertamanan suargo ini jelas, wal jihadi dan jihad abtahi kang yupra'ing sun al-ajro'ing ganjaran minawahi ta'ala wah jelas, pertanyaannya jelas, sorry saya nabi komitmen ngikuti jenengan yaitu ikut hijrah dan ikut jihad, dan semuanya itu abtahi al-ajro' minawahi dan kita takik ngaji, betapa ini ada lafat yang sorry, bahwa hijrah dan jihad pernah diperbandingkan birul waliden, ya jelas sih abtahi kang yupra'ing sun al-ajro'ing ganjaran minawahi kalau dawe nabi, fahal min walida'ika ahadun khayyun fahal min walida'ika ada yang sangking orang tua loroshiro, ahadun tewong suji, khayun kang hija urib terus orang tuamu dong, hija ada yang urib kalau anak-anak balkilah humah yang urib, bapak ibu itu urib kalau dawe sopon nabi, fatabtahi, monggonggole'i shiro kalau dawe sopon nabi, fatabtahi, monggonggole'i shiro al-ajro'ing ganjaran minawahi kalau na'am kalau ngucap sopon rojul, na'am kalau dawe sopon nabi, farjik ila walida'ika tapi yang kasusnya birul waliden, ya ilang-ilang kasusnya konteknya, itu apa birul ilang-ilang, ya saya boleh mulai, saya konteknya tapi nak penyusup-penyusup ini saya kukanggolik warisan, ya apa, rawsa mulai kalau na'am sukses, lagi mulai gawa al-fat macem lah, oh anakku mulai si boleh bawa ebar, kehilangan sertifikat yang ini-ini ini, rawsa apa? rawsa apa? mulai ya pokoknya si dati musibah itu, rawsa apa? berarti si haram ini, maka haram mulai haram ini haram tak halal haram lo, kalau itu hukum harus diomongkan kan hukum hahahaha hahahaha kakek tapi, pokoknya sayang saya pun bentuk wah mergantai itu ya ini jelas, siapapun yang nyuan sewa sok-sokan islami atau sok-sokan sholah itu nomor 1 tetap orang lho, kalau itu masuk orang kodang bapak ini bapak ini wafat 2005 ini cerita nyata bapak ini wafat 2005 jadi kalau saya mau ngembali bapak 2005 bapak ini itu coro dohir coro dohir pas senang-senang di Jogja ini bapak ini badai wafat terjeb ini cuma di akhirnya tinggal di Jogja wakil hasil nyuruh saya pulang padahal bapak sehat saya mulai menggantai ini aku bapak wafat ya hari itu juga saya dinobatkan jadi kiai penggantinya bapak saya langsung pulang orang-orang yang mulai penulis, peneliti, dosen, dosen, dosen kalau di Jogja kerja apa? malah gaji saya kayak kerja seperti pengheran dan ternyata betul kalau nulis terus saya masih ngurusin ibu, ngurusin santri, semacam-macam ya itu tetap kramat banyak uang bener maksudnya ini cerita orang kok demi Jogja terus tinggal ibu maksudnya saya tetap hadis-hadis orang itu tidak lakon ada yang ada yang hadis demi pekerjaan demi ada yang ada yang demi orang tua dan saya jenis orang ketika pulang tidak jadi musibah ya mulai kalau ya pertama kalau orang-orang bahsariya orang itu bingung-bingung tapi maksudnya saya normal setawa kaldu alam ya itu jadi ya mulai kalau saya berarti mulai 2005 sudah sui lah pantas lah berarti mungkin 10 tahun wah pinter secara politikus sudah 10 tahun sudah matang sudah matang gak? sudah pinter pinter gue dari santri mulai lahir kan disaiki orang dari kiai 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 itu mulai ini akan jadi dia melarat terus nombor kok melarat mulai cili kan disaiki sepinter akhirnya terus nombor sepengalaman sepengalaman kok gue kok gue akhirnya rasita jalan juga suka enggak ya kita aja kak ghe buat nampu-nampu nih wujudnya ghe gak iseng larat-larat kita udah biasa apa ya? biasa 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 orang geruang di pengalaman miskin teratur lo nabi gue hebat ada orang melarat gak dipopo soalnya nabi apa namanya lala soalnya apa namanya Arab kan puanas panas banget cerita gue gak dipopo nabi gue takut gue disandal gak ada nabi ini gue sangat syukur misalnya gue ini rasadalan kayak apa orangnya gue rapar-parwakir orang kaya ini punya sandal nabi gue kayak enak-enak gak ada di waktu alakanaklan alakanaklan gue gue dari sandal gak ada nabi ini gue longgo panas-panas sandal orang kaya orang kaya ayo ayo saya ini orang dora pintar nasihat hati nabi gue yang pintar orang juga kepenak kenapa wujudnya kondang nabi gue ya kudunya warasatu anbiak ya kudu kondang saya ini orang marasatu anbiak tukang dong orang mandi baru ribet mau marisi dong ini gak marisi mandi aduh ijazah apa apa repet mandilah ijazah hukum nomor siji itu hukum sih tapi ditotor ditotor fardzik mongkobaliyoshiro ilawalideka merewang tua loresiro fa'ahsin mongkobaliyoshiro suhbatahuma yang ngancani wali deka maksudnya orang jubuk serti dika jadi ini nak sarah modern maksudnya udah jubuk jadi fa'ahsin suhbatahuma terjemahan jangan ambil ya tetap terjemahan ya kabel pelaku rai rai pelaku ya tapi senini orang islam ini orang sara kula kuna orang matur nabi orang masalah kabel nabi tenang wala macam-macam kue berulah nabi kula rusak kenapa kira rusak kula jimak buju kula pas ramadhan awan-awan ahlak tuya rasulullah kol wama ahlak kol wakak tuk murati fina hari ramadhan orang ngarep kere rade duwe kubur kubur ramadhan ramadhan ngamuk ngamuk ya kebayang gak posa-posa jimak rino gak ya kan gak han lini dikak nabi dikak ngamuk ngamuk dari nabi nabi ngamuk orang mula berturut nabi masalah lagi birak dinah ya ini masalah lagi birak nabi ini kecelakaan kata 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 orang mul kere masalah kalau aku jadi kaya itu tenang ngadepi orang kiri-kiri pengalaman ngomong ini jauh ngomong imangan wong swida miskin kalau ada sopon ya kalau ada ngelarat paling ngelarat temui kiri kiri di kawasan kiri enggak ada orang sefikir saya fikir bangga di kiri di kawasan situ saya ini yang terfikir fikir kok bangga ini nabi-nabi nabi masuk kamar secara saat ini beras masuk nabi di beras nabi secara jawa beras kekakakak 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 sinton yes pangan kue pangan kue woskire jimak enggak bayar kaparo woskire jimak kalau yang gawak itu loh bujurnya kok gelap itu aku yang lanang ganteng saya mau hidup hiper anggal penjelasannya kira-kira orang ada caraku enggak kalau nanti takok psikolog kenapa orang-orang miskin kok anaknya banyak seriburannya mau ikut tak ini sepakat ya sepakat ya nama ada? ada? ada... ada di jenaknya pas katanya ada di jenaknya pas katanya ada di jenaknya pas pas balik ke Najib ya pas ya pas katanya gak ada di jenak pas ini pira tapi ada teori luna wong suga kan hiburan warna Eropa terus ya umroh Turki kan seneng yang pelabuhan baju paling gak itu ngelapi alpat kan akhirnya hiburan ngurumat Mano ngomelarat gak tapi hebat wong melarat bisa dianak sama ini berarti Bojone kebodoh orang hasil dihasil tiwamu Barokah jadi orang Arab ya kok isu hadis itu kalau bulat-balik ngaji begitu mesti protes Arab itu Jawa orang arah Romantun ngomelarat kok berjima aja awan-awan dengan ini bagi susah apa sih orang-orang pakan aneh sebagian orang alamati banget orang Arab melaratlah kan tetap daging orang Jawa suga lau t-o-t ya atau teci lok apa gedo apa nana sih sih ini ngomong Jawa apa beji sedanggem sedang goreng Ini ada penjelasan yang jelas dan sorry Kalau secara takbir itu sorry Sorry eksplisit keceplos Nabi ngentikan Ketika hijrah dan sihat dibandingkan Dengan birul waliden Nabi menjawab birul waliden Tapi yang datangnya itu Tidak golek-golek sertifikat Karena nabi jelas Farsi ilawalideka Fahahsin Jika sertifikat itu ikhsan apa isyaah Isyaah Ya sudah tidak sadar ya Alhamdulillah Clear ya Fahahsin Kalau nenggain kulau tidak ada cerita Kalau nenggain orang tua ini sudah pinter Yang cerita ya Yang ngakon-ngakoni Kalau dikuala kekakadagus Wanti 100 itu Baradol Tegal Jadi mbak itu Mbak Soekben ya tak waris Saya itu tak waris Aduh saya Sampai mentola Anak emrabi Ini mertua Gak go Dunya Yang ngrayu Yurah mentola Lele Wih Dada Caranya penjelasan ini Soekben ya tak waris Saya itu ya tak waris Aduh Menyegarkan kebaikan itu baik Loh kok udah masuk-masuk Sahil Aduh Wanti orang tua itu pinter-pinter Caranya Ya ini pinter Hati-hati 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 Hati Ini cerita yang terkenal Ini kan Bukungnya Lumayan Dipidatakan Musola-musola Lumayan Ini cerita juret yang terkenal Juret Juret itu ahli ibadah Tukang Sholat Orang ini mau tau sholat Tukang sholat Kalau aku jadi mau tau sholat Tukang Kalau aku mau tau Tukang sholat Itu penggawaannya sholat Pas diundang ibu ya juret Ini itu ngebuti Sholat Soalnya ibu itu Mangkel Tapi pasutnya Ramutu ibu Nyakang pasutnya Aku ramati juret Ngantir roh Ngantir roh Ya roh tak Tapi orang kecoba Jari nabi Dawe nabi Untuk dawe Umbama kok Maksudnya Ramatis Dulu yang kecoba Lontek Kecoba Maksudnya Maksudnya Orang Juret itu Nggak Aku rasa dipasutnya Roh lho raja jaja Roh lho Orang usah GR Roh Roh Wah pikir Ramawas ibu cokok Roh Roh Melihat Roh Roh Melihat Orang mencoba Roh Wah Ngal ngerang Ngini 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 Nah ibu Untungnya Maksudnya Mau kecoba Roh Orang kecoba Merasakan Ngal ngerang Sorry Sajannya Pantangan Ngerang Sorry Tapi ngini 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 Mati Roh 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 Tuh Lengkau Ceritanya Jadi betapa Hebat ibu Sampai sholat saja Kalau sunat Dianjurkan Dibatalkan Kalau demi ibu Mungung Dibadikan sholat itu keren Sholat itu Korona Allah Satu-satunya Ibadah Menandingi sholat Mau birul Tak kondang Birul Birul itu Berbuat Keren 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 Seneng Terima Perhatikan Ngeri Kita Ngeri 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 mandi sertifikatnya karena ada sebuah jurejun juret tukang ibadah sebuah juret tukang lah, sekedar pernafis yang di dalam siji langgar wos mana ini sebuah juret makna rin pendeta-pendeta kan apa? sebuah suami gereja tapi ini maksudnya itu langgar lo gak ada seksi ini langgar langgar lo gak ada seksi sebuah itu pernafis ahli ngaji dia butuh alim ya pantas lo ini lo visomaten langgar padahal bahasa arab saya sama suami ya bener langgar langgar tulisannya itu lam ain titik telu ng-ng itu lam ain terus kaf ya titik telu lo orang langgar jauh apa saja ya bab ya langgar ya ada seksi ini ini gimana ada seksi ini ada seksi habib lo ini kan visomaten yang di dalam langgar juret itu tukang lo ya tukang ibadah ini langgar tukang lo sering misalnya tukang nipu berarti lo sering nipu tukang mangan ya mangar jadi itu tukang tukang ibadah ini langgar sholat bilang sialat bucah eror itu keus tekew eror fahda'at mongkotrawo teko sopuk umuhu ibu e juret kola khumet fawasofa mongkot nifatila namanya kutus abu rofiq sifat abu rira yang sifati abu rira di sifati rasulullah kronon nifati rasulillah sallallahu alaihi wasallam umahu yang ibunya juret hina da'at Nabi itu kalau cerita itu sangat ekspresif ya Nabi itu kalau cerita itu sangat ekspresif sehingga rawi ini cerita Abu Hurairah itu cerita ekspresi cara ibunya Juret memanggil Juret sebagaimana Abu Hurairah mengenang cara Nabi mengekspresikan saat ibunya Juret jadi cara saat ini Nabi itu memperagakan cara ibunya Juret memanggil Juret, ya itu bongkok-bongkok ngantingin jadi kafaha jika anak yang faukong apa haji dia, orang wedo yang kecewakan apa, Juret Juret itu anak apa paham ya itu faja alat seperti ini redaksin ini apa kaya faja alat kafaha faukoh haji dia jadi Nabi itu memerankan cara manggilnya umu Juret yang Juret yaitu ja alat kafaha faukoh haji dia terus warofa teruk sahaja yang ini musyola roto-roto kan duur berarti nak manggil kan ku duduk dongak bahasa Indonesia mendongak oh rawang Indonesia oh turunan Korea mendongak turunan Ira kaya ganteng usbek ya ganteng maksudnya ada jamei di Korea kan jamei bodo-bodo rapati bangir terus ya kan musyola kan duur berarti caranya manggil mendongak mendongak ya Nabi ku memperagakan kaya apa ibunya Juret manggil Juret apa cara Jawa itu ja alat kafaha faukoh khaji dia haji berarti ambil bongok-bongok Juret warna apa celok orang moro-moro paham ya kaya ja alat kafaha faukoh haji dia sumarofaat roksaha ilaih tatuhu faukoholat ya Juret anak umuka aku ini muka limni muka ngomong tau aku dicelok kemenangai faukohdhafat mongkoh nopai sapa umuhu yang Juret yusoli ngang sholat sapa Juret faukoholah mongkoh ngucap sapa Juret maksudnya koholah ini ku bergumam ngomong ngati ngomong banter ya batal sholat faukoh faukoholah mongkoh caranya bergumam ngomong ngati gremeng gremeng gak mureng-mureng gremeng gak mureng-mureng cek orang ketemu khamjani gremeng bener apa mbak Ten ya ya gremeng gremeng bener kubintir ikutangnya udah pinter pinternya ngergok pelaku atau peneliti pinter banyak lo banyak lo banyak pelaku banyak peneliti pelaku ngomong lara terhadap hiburan-hiburannya ambil bojo aku pelaku tak peneliti Allah pelaku tak peneliti pelaku naik sengang lakon nih ya walhasil terus juret iku nengat ini gerutu Allahumma ummi washolarti fakta orang mau milih sopoh juret sholatnya 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 sholat mulanya berjokowi di pagi lalu langsung moro pas ratawibadah logikanya ini pas sholat namoroi salah aku malah pas turut malah buyuti salah atau pas luk bal balan malah buyuti orang pas sholat wajah salah orang sekali-kali pinter tuh nganggung abum awlawi juret itu pas sholat ngabekan ibu wajah eh salah pemenang kue pas nganggur burung nganggur pas po ngamati waira dho pengamat wantah bantahan faru jahat mengkabali sopoh umuhu suma adat visaniyah fakalat ya juret anak umuka fakalim nikol Allahumma ummi washolati fakta roswakalat lagi Allahumma do Allah innah hadah sahtemuniki juret juret wawati juret uibni anak ingsun wainilan sahtemun ingsun kalam tu ngomong ingsun uing juret fakalabah mau kemoh sopoh juret ayu kalimah yang ngomong sopoh juret ini ingsun ngomong sopoh juret ini ingsun Allahumma do Allah falatumit mongkawampun matani panjinah ini juret khata turiyah sehingga merupakan panjinah ini juret halumma misat yang piro-piro ngomong sopoh juret yang ngewadok seng nakal untungnya Pak Sute ku ngomong lok bok bentau roh apa wawah maksudnya bentau rasanya nyuruh heheheheh Pak Sute ku bok bok bent apa ya nyawak 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 nopoy nyawak nopoy nyawak nopo berapa orang rasanya? berapa? 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 seorang-orang dewasa itu berapa? ini akan berapa maknanya? wawah, berapa? wah, berapa? terus ini ada Nabi, ada Nabi kalau ada Nabi, kalau ada Nabi, kalau ada Nabi kalau tidak bisa memasuki umum yang mengatasi juret, ayyuftana yang ada dan fitnah fitnah itu dipasuki berapa orang rasanya? kita coba sama juret kita coba sama juret jadi untungnya bahwa itu maksudnya berapa orang? berapa maksudnya? wah, pakar-pakar kaum dewasa jadi seperti ini walau da'at alaihi ayyuftana kita ke fitnah sama juret wah, repot ini, kusat ini ini, ini maknanya ini, maknanya suntur wah, repot parah maknanya, gimana gak usah tak cerita maknanya itu, ekstrim ya? penasaran oh, iya maknanya wah, repot wah, repot wah, sias wah, sias walau walau da'at alai ayyuftana jadi, tiba-tiba mau maksudnya bentau roh hebat kan juret kan? roh orang nakal ngerti ini dipasutnya kok ngerti ini dipasutnya apa rosa? juret itu saking sholai itu ratau metu kau musola ratau metu kau langgar nganti roh orang nakal ngerti ini dipasutnya roh dok lo oke, rosa dipasutnya kola eh, rosa dipasutnya kola sebenarnya ceritanya kaya-kaya tentang juret itu benar orang yang khadil apa? muslim orang-orang yang bapak nunggu, 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 nunggu nunggu, 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 nunggu aku sepunti aku kaya biasa ikhlas bucara wajah-ajari aku lah ikhlas ini pun yang nunggu ikhlas itu ikhlas itu aku pengen jadi Allah ini pengeheran aku sanggup mati wakarnalan wakarnalan soporo ihonamin wongkang tukang angon berdesu itu tukang nginep soporo iduk ini diri ngelanggari juret karena saat itu orang-orang yang nunggu, tukang ngangon berdesu senangannya itu tidak nginep ini muslim ini tukang ngangon kau lalat fahkoro jatamu itu soporo imur'atun waduk minal karyati isaing diso bahwa kau amungkau ngumpuli alihai ngatasi imur'at soporo arohi tukang ngangon itu fahamannat mungkau mateng soporo mar'ah bahwa lalat mungkau ngelahirin soporo mar'ah gulaman ini bucah fahkila mungkau dian ucapnulah mar'ah mar'ah yang memisat ini mahada ini siapa fahkola mungkau hibiyadaddir ini anak itu loh yang tukang sholat mungkau hibiyadad yang tukang sholat ngelanggar itu kalau fahjauh kalau ada dawis apa rawi? ya rawi berdasar dawis kanjeng nabi langsung nabi ngangsal langsung rawi ngangsal bebas misalnya rawi bisa kau nabi nabi yang saya diriwayat rawi orang buat soal jari itu nabi jari itu sebuah rawi jari rawi jari nabi nabi yang nabi yang ini nabi di mana tidak karyanya terlembagakan terstruktur ini ada yang seneng nabi itu ada dawis kaya yang mengandung malah tak milik kaya dan milik nabi ini kaya tidak dihukum malah nabi apa Wah, repot. Ini dia duduk. Wah, aneh. Masalah. Repot, repot. Tapi biasa. Tenang. Maaf, lebih lama. Nah cari Mam Syafi'i. Aku sering digedingi orang. Cari Mam Syafi'i. Aku sering digedingi orang. Mam Syafi'i kan senang aneh debat. Sehingga orang yang dulu temannya saja akhirnya keluar dari Syafi'i. Karena terlalu sering ngertik Madhab Maliki. Dan orang-orang saat itu kesemsem. Walhasil beliau akhirnya punya banyak musuh. Musuh Madhab. Musuh parpol. Beliau punya banyak masalah dengan orang-orang. Maliki. Kata beliau. Saya itu kalau sering dibenci orang. Dan saya tersiksa. Tapi saya ingat hidup saya dari mereka. Kebahagiaan saya juga tidak tergantung. Mereka. Fafari itu. Maksudnya saya senang. Maksudnya tidak digedingi orang. Uang itu tidak penting. Lagi masalah. Masalah. Saya digedingi orang. Sangat terkait. Ada orang utang. Ada orang modal. Santai gak? Yang digedingi bucu. Ciket kalau bucu ini. Mas dari ibu dan tak. Hahaha. Jelas-jelas. Apa itu. Kemudian. Bocah wedok itu. Nakal. ambil tukang angon, ketika ditakui carana anak itu sopo munis minso hibi hadadir ya sehingga ngelanggar ini kalau baca umum, kalau tukang sopo ngakeh, bifusim, kapak-kapak ngakeh, apa jenis apa? kapak pergul seneng ya kan ada hiburan, wamasakim gancur ya Pak? sehingga kapak sehingga nganggur apa? gancur ya? cuma maknanya begul, disini ada begul kalau ada cara saya kan begul, gue nganggur langgar gampang di begul-begul pergul begul ya? ya tapi saya ini ya jauh ini begul, ya orang nganggur ya Pak Siko maksudnya aku israel bom wajah, wajah, wabifusim, wamasakim, fana dahum, mongok-mongok sopo ngakeh, wajirat pasodafu, mongok podenapak sopo ngakeh, wajirat, disoling, ngang sholat sopo juret, jadi juret dicelok bawa ya Pak Sholat di demo ya Pak Sholat, jadi saya ya mau dibengok-bengok ibu ya Pak Sholat saya ini di demo, karena dituduh mengkhamili ya sholat saya ngapin juret tukang sholat tukang sholat tukang sholat saya alam yukalim, orang ngomongi sopo juret yang mau ngakeh, maka ya sholat barang gak di ngomongi wajah, 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 wajah suwet, rubonu juret ini menusok, barang di rubonu pedih juga orang milih mati ternyata ada perhitungan 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 jauh, bapakmu ternyata saya senyum loh, juret itu tenang saya tukang saya tidak tukang sertifikat, tidak bisa senyum pakar-pakar penyelina sertifikat itu saya senyum gak bisa gak bisa ngaji ini senyum pada ngaji gue butuh pelatih ya fathabat saya mau senyum sepo juret semua mas saya mau ngusap sepo juret raksas, sobi yang sudah saya cacili mau fakul mau mengucap sepo juret man abuka, man di sopo itu abuka bapak sirocung bapak, kalau abis itu bapak roh iduk ini kusing anggone waduh ini, ini nak delok sholat wai kenaik sangsi betapa birul waliden wajib tapi nak delok nyatanya keramat betapa sholat istimewa salah wai cek keramat wai sedil ya nak delok ya tak balik, nak delok sholat wai disalahan pengiran berarti bawa itu top bawa itu top tapi nyatanya juret tetap keramat ya tetap wali, berarti sholat ya dan kalau ada birul waliden ya sholat berarti super berarti jadi wali kan gampang kan berarti mau lorodok tukang sholat ambil tukang birul waliden ya, jadi malon ya gampang sertifikat colok lorak sholat dong ya, clear ya nak kepingin para kelaknat lah kok nih lorod lorone mbak dilawan, orang pati sholat nak kepingin wali papanata ya sholat, ya birul waliden cocok ya? dil, dil, dil nyatanya kan tetap keramat tenang loh juret fatah bersama itu gue mengsem sudah saya dicekel cong bapakmu sopor lana coro kira keramat cacili tako ya sholat tenang cacili lah yang jawab bapakku itu cahiki loh yang tukang ngangon waduh wah ketok keramatkan falam masam juret apa anak juret ketoknya kok tertarik jendak ada juret tapi niru sholat aja niru aja niru rohnya mau enggak niru roh wah repot keramat juret tetap keramat juret falam masam yang omong semangsa niru sholat ngakih dalika yang mengkono-mengkono cacilik kawalassobi dalika yang mengkono-mengkono ilah kawalassobi eh apa, minhu sangking ikilah cacilik wau ya kawalassobi minhu minassobi kawalassobi 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 nabini bakal bangun kita maing perkara hadam nangkangkustau ngancurnan kita menderi kasangi langgar siro tak bangun bidahabiklan mas wafsidati lanpera kawalassobi sebagai bentuk tobat kita sebagai bentuk getun kita saya langgarin ini sampai tak bangun bidahab juret ya warah sekolah kawalassobi walaikin itu tetap lemah kawalassobi lemah ya kawalassobi juret kawalassobi 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 terlalu jujur misalnya misalnya berulang kawalassobi 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 buat nolaknya foto sepatutu kawalassobi tersedih kawalassobi ya ya tapi jangan hankan saya bisa sampai kiamat nanti ada juret ya, pokoknya fotokopi itu ada juret kalau yang ngerti foto-fotokopi itu ada apa? juret kalau yang ngerti, ada yang ngerti juret kalau ada yang ingin menggirkan, kalau cerita lagi bolehinnya fotokopi ini ini juret walaupun itu tapi saya ingin menggunakan saya ingin menggunakan diri saya ingin menggunakan diri yang lemah karena kita menggunakan diri yang ada atau adir maksudku seperti karena kamu tahu itu apa seperti semula maksudku, saya mau kan saya ingin menggirkan kalau bangunannya kan tetap posisi tinggi kalau ini fondasi ini tidak bisa dirubah jangan ingin menggunakan diri itu saja ya salat dia ini mengajar pertama saya ingin menggunakan diri ya dongani amit amik dongani betul ya ben jodis pura ini bulet-bulet itu wakil wakil kitab bukhari ini kitab yang paling sohkai setelah quranul karim setelah al quranul karim kitab paling sohkai ini kitab bukhari nah kenapa ini penting karena semua orang islam pasti pegangannya pada rasulillah sallallahu alaihi wasallam nah problemnya kalau tidak di al jarfu wa ta'jil tidak dicek orang ingin dipercaya orang kemudian mengatasnamakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dahil ma'inlu hadis yang pertama dicari itu al jarfu wa ta'jil jarfu itu nyatoni maksudnya nyatoni itu kualitas rawi ini gimana? steril enggak? bersih enggak? setelah bersih soleh dia hafalannya bagus enggak? mungkin solehnya cukup adilnya cukup tapi IQ nya enggak bagus atau solehnya cukup IQ nya bagus kasus enggak punya tapi dia tidak mulazim tidak orang yang serius hadis sehingga enggak ngerti hadis ini bertentangan dengan hadis ini prosesnya kayak apa terus ini beberapa caratan yang ditulis Ibnu Hajar al-Laskolani dan kitab hadis sari sebagai mukaddimah kitab fathul insyaallah bato kulawaw aus mungkin terusnya aus bukhori monggo kulaw mulai Bismillahirrahmanirrahim Huwa Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhiroh Rata-rata ke Jawa baca bin Bardisbah Al-Ju'fi Walidah yaumal Jum'ah badas sholat Lisalah sa'asrata lelatan Jadi sebagaimana kita ngajinahu Ahadah Asyarah sampai Isata Asyarah Tumabni Nawah Fathah Jadi bacanya tetap lisalah sa'asrata lelatan Kholat min syawal sanata arfain watis'in wa mi'atin gibukhara Kholat da'wa sob al-imamu imam al-Bukhari Sohibul jame' as-soheh al-musnad min hadisi Rasulullah s.a.w Wasunanihi wa'iyami Jadi nama resmi Sohib Bukhari Beliau piambak itu menamain itu Al-Jame' as-soheh Nama Al-Jame' as-soheh al-musnad Jadi semua yang dikatakan beliau itu sanatnya Sampai Rasulullah s.a.w Terus beliau ngintikan Wasunanihi wa'iyami Semua perilaku beliau dan hari-hari beliau Karena hari-hari beliau ini penting Saya ulang lagi Hari-hari beliau ini penting Karena kalau sesuatu itu pernah dilakukan Nabi itu menunjukkan boleh Meskipun itu hal-hal yang keseharian Kenapa hal-hal sih kenapa? Keseharian Di kitab pulau Gadaan pulau ini ceritaan Darul Fikr Haji Sari halaman 7 ini Rauh itu meninggalkan Nabi yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wakaan Nani dan kaya-kaya Sedunai Ingsun wakifu Ini wang sing mandek Mandek Bnei Adiyu Ona yang ngeresane Kanjik Nabi Wabiyyati Lan iku Ona yang tangan Ingsun Mirwahatun Utawi alat Dengan kamu Alat kipas Semacam tuduk kecil Atau tongkat kecil Jadi beliau mimpi Di depan Nabi Kemudian bawa tongkat kecil Yang menghalau Hal-hal yang menyakiti Nabi Sesuatu yang Kotor Coroh saat ini Mungkin lalat Nyamuk atau kotoran Semuanya tak halau Dengan alat itu Fasa altum Mengkotaku Ingsun Ba'adul mu'abdirina Yang sebagiannya Wong sing Ahli takbir ru'ya Ahli nakwil mimpi Ba'adul mu'abdirin Nima re'ingsun Da'we Anta tazubbu Anhul kithbah Anta taisirau Tazubbu Kuno laksiro Anhu sangking Nabi Al-kithbah Yang kedustaan Da'we Sayyid Muhammad Alawi Tengkitab Babu Abul Farad Kebaikan pun Kalau diatas Namakan Nabi Dan ternyata Nabi tidak ngendikan Itu bahaya sekali Misalnya gini Wiridan Khasbiyawah Wanimal Wakil Kan ada Orang tertentu Yang riwayatnya Sepuluh ribu Ada yang bilang Empat puluh ribu Itu kalau diatas Namakan Nabi itu Mengikat Karena yang dawa itu Kanjeng Nabi Dan itu bahaya Bagi umat yang Tidak bisa melakukan itu Seakan-akan Tidak anut kanjeng Nabi Padahal penentuan jumlah Itu kata Itu tidak dari Nabi Maka kata beliau Kita akan melawan Orang yang seperti itu Kebaikan Biar tetap kebaikan Tidak usah Mengatasnamakan Nabi Yang nanti menjadi Sakral Dan itu umat menjadi Salah semua Kalau tidak ikut Rasulullah Sallallahu alihi Wasallam Makanya kebanyakan Hadis mauduk Itu dalam Filat ibadat Dalam hal-hal Ibadat Makanya itu Disterilkan Sama Imam Bukhari Karena nanti Kejadiannya Jadi ijabum Malamnya Kata Syed Abdul bin Hussein Bintahir Dalam kitab Sulam Taufek Kalau mauduknya Orang-orang baik Ini kita ikuti Nanti jadinya Hadil ummah Kena wajib Yang semestinya Tidak wajib Makanya misalnya Badat sholat Itu riwayat itu Macem-macem Nabi setelah sholat Istighfar Salasan Suman Shorofa Hanya istighfar Tiga kali Kemudian Suman Shorofa Ada riwayat Nabi ngentikan Ada yang ngentikan Semua riwayat Varian ini Ahyanan Itu penting Dan di semua Hadis sholat itu Nabi pernah Istighfar Salasan Suman Shorofa Supaya apa Tidak ada Kewajiban lagi Di luar yang Sholat tadi Bidaliri Hadis Ketika Nabi Ditanya orang Al-Arabi Apa di luar Sholat Yang mafrub Ada kewajiban lain Sehingga Barokahnya Riwayat-riwayat Tadi tetap Mana yang wajib Diketahui Mana yang sunat Diketahui Tapi kalau tadi Dianggap wajib Nanti syarat Sanya sholat Setelah itu Harus begini Setelah itu Harus begini Kan terus Jadi repot Kan terjadi Ijabu malam Wajib Mewajibkan Suatu yang tidak wajib Nah itu juga Termasuk yang nanti Disterilkan Imam Bukhari Terus berikutnya Ini termasuk gurunya Imam Bukhari Laut jama'adu Bukhari Terus ini kata beliau Yang mungkin beda Dengan kita-kita sekarang Karena kita sekarang Kadang nulis itu Untuk gelar doktor Atau untuk Disertasi Atau kita nulis Supaya dikatakan Alim Kalau dulu Jaman Imam Bukhari Nanti kanya Maka tabtu Orang nulis Sopo'ingsun Fikita Bish soha In dalam kitab Al-Musnadus soha Hadisan Ihadis Illas tasal Kecuali Ad-dus Sopo'ingsun Qobla Lelika Seduringi Mungkono-mungkono Kitab Bati soha Wasallaitu Lansolat Inksun Selanjutnya itu halaman Dalam citaan kitab Hadis Sari Di kitab Darul Fikir Falam Matu'antu Mungkono Semangsa Manjing Inksun Fisamani Asrata In dalam umur Walulas Wasallaitu Lan ngarang Sopo'ingsun Kitab Bakoto Sohabati In kitab Tentang Keputusan-keputusani Sohabat Perilaku-perilaku Sohabat Wat tabiin Nantabi Suma Sonaftu Mungkono Linggarang Inksun At-tarikha In ta'reh Filmajina In limadina In ta'khot Berin nabi Onah Inksandingi Makommi Rasulillah Sallallahu Wasallam Wakuntulan Onasofa Inksun Aktu Nulis Inksun In kitab Filaya Al-Muqmirati Kan Penuh Bulan Or In dalam Bulan Purnama Datas ini Menunjukkan Betapa Imam Bukhari Itu Tabaruk Sama Al-Mawadak Yang berkah Saya punya Sekian kitab Itu Mesti pernah Ditulis Di dekat Rasulillah Sallallahu Wasallam Cerita Al-Muqmirati Takrib Mbah Muntur Sering cerita Ke saya Tentang kitab Takrib Itu Dikarang Abis Sudja Setelah Dikarang Selesai Ini Menyambahkan Tidak ada Pegawai Profesional Ini Nyapu Saryani Nabi Terus Beliau Ngintikan Ida Nadaytumuni Fala Takulu Ya Syekh Walaki Kulu Ya Kena Sakabri Rasulillah Ini Nang Undang Aku Undang Syekh Undang Tukang Sapu Saryani Nabi Muhammad Sallallahu 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 Sehingga Terus Takrib Barokai 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 Beliau Khidmah Saryani Rasulillah Sallallahu 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 Imam Bukhari Juga Gitu Semua Penulisan Al-Jami' Soha Itu Dekat Saryani Nabi Padahal Beliau Orang Usbek Dari Usbekistan Tapi Beliau Punya Warisan Sama Ibunya Dijual Kemudian Diberikan Tanah Dekat Masjid Rasulillah Sallallahu 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 Orang Islam Mesti Terikat Rasulillah Sallallahu 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 Maka Beliau Menulis Itu Indah Qobrin Nabi Insan Aljamia 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 Sokhay Bukhari Min Sittimi Ati Alfi Hadisen Sangking Seleksi 600 ribu Hadis Tak Karang Visita Asrata Dalam 16 Ya Kayak Tadi Ahad Asyarah Sampai Tisata Asyarah Itu Fathah Kecuali Sani Asyar Sama Samani Asyar Karena Depannya Mangkus Wa Ja'al Tulan Gawai Sopo Insan Hujud Aljamia Sokhay tak gawih hujatan yang alasan argumentasi dalil ilmiah sima yang dalam perkara bernikang antaranya insun wabainawala antaranya Allah Ta'al itu sangking hati-hati beliau kitab Bukhari ini kira-kira hanya 16 ribu hadis membuang mukaror itu sekitar 4 ribu tapi itu diseleksi dari 600 ribu hadis minta 600 ribu hadis termasuk penyeleksian Rawi penyeleksian Rawi misalnya begini ya ada orang cerita bahwa hajinya nabi itu Efrod yang satu cerita hajinya nabi itu Tamat yang satu cerita hajinya nabi itu Kiron Imam Bukhari hanya mengambil syahidul kisah yaitu Jabir bin Abdillah karena yang megang kendali untanya nabi ketika nabi haji dan beliau mendengar ketika nabi bertalbiah makanya kadang di al-jami' soha itu li'annahu syahidul kisah saya mengambil Rawi ini karena yang menyaksikan ketika itu terjadi tentu kita sepakat kuluh sohabat udul semua sohabat itu hadil tapi Imam Bukhari mentakdim seng menyaksikan kisah itu termasuk jadi meskipun soha tapi menurut dia tidak kurang kredibel diganti dulu sehingga dari 600 ribu hadis hanya menjadi 16 ribu setelah menghilangkan mukaror jadi sekitar 6 ribu sampai 4 ribu tapi mukaror di Bukhari itu hanya mukaror dari segi lafat saya ulang lagi ya faedahnya tidak mukaror saya beri contoh yang paling gampang ini dengerin Alhamdulillah misalnya begini ada perempuan dari khusam kemudian nabi ketika mau haji sama rombongan banyak ini nyegat nabi di jalan ketika dicegat wah sayang nabi jenang tidak haji sedemikian dahsat tapi bapak kelompon sepuh buatin sakit penumpak kendaraan terus si Imro Anton tadi bilang apa aku juan hu boleh enggak saya menghajikan bapak saya terus nabi ngerti kan Aro'ai tilauka na'al abiki dayunun faqauda itihi ayan fa'uhu dalik nak bapakmu dihutang buat sahur kue itu cukup apa enggak ya cukup ya Rasulullah terus intinya ya begitu juga hajinya bapakmu kalau bapakmu enggak mampu ya hajikan kamu terus orang-orang ahli fekeh mengebabkan itu dihadjul makdub hajinya orang sudah lumpuh jadi sebenarnya di Indonesia kan yang jalan itu hanya haji amanah sebetulnya tidak usah menunggu mati kalau lumpuh itu sudah boleh nabur dihadjul itu Imam Bukhari ngebabkan berkali-kali diantaranya dibabkan begini babul futia fitorek bab memberi fatwa di jalan jadi kalau kamu kiai ilmunya cukup ketemu orang di jalan kalau ada tanya eh dijawab saja ada usah disuruh swan di dalam kalau ilmunya cukup kalau tidak cukup ya harus pulang dulu koordinasi sana sini tapi kalau ilmunya cukup jawab saja buktinya Nabi tadi ada orang yang tanya ya kok 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 esohan ya ndak langsung dijawab sehingga dibabkan babul futia fitorek bab memberi fatwa di jalan tapi tadi syaratnya ilmunya cukup terus dibab haji dibabkan dua kali babu hadjil makdub bab orang yang lumpuh itu bisa dihajikan terus dibabkan lagi babu hadjil marati anir rojuli hadisnya masih persis karena ini kasus aneh perempuan kok ngantikan ibadahnya lelaki itu biasanya notabene tidak boleh itu hebatnya Imam Bukhari jadi hadis itu sama persis tapi dibabkan tiga kali makanya terus dianggap wamin dikotil Bukhari taro jim termasuk detailnya Imam Bukhari ketika bikin judul kenapa bikin apa? judul hadisnya sama tapi dengan judul yang berbeda punya makna yang luar biasa makanya fikhul Bukhari fitaro jimihi fekehnya Imam Bukhari ya di judul judulnya itu jadi jangan pernah kamu bilang Imam Bukhari itu hadis di bulan balai ini paham ya? itu gaya kritis gaya cerdas tapi goblok jadi gaya ini cerdas tapi goblok terus kemudian coro ilmu hadis mengulang-ulang hadis itu liyuh rijat takriru anhadil ghorobah jadi kalau hadis diulang-ulang menunjukkan hadis itu tidak riwayatul ahadi misalnya gini kita ngeriwayatkan Mbah Turehan dari Pak Najib dari saya dari ini-ini berarti rawinya tidak satu jadi lafatnya sama dari Rasulullah semua tapi sohabatnya digunta-ganti Abu Riro Abdulah bin Amr Abdulah bin Abbas supaya Pak hadis ini keluar dari status ahadi karena rawinya banyak lafatnya masih persis sama ya sudah mengerti jadi takrirul ahadis itu supaya Pak mengeluarkan hadis itu anhadil ghorobah biar tidak menjadi hadis aneh karena rawinya hanya satu itu termasuk makanya Alhamdulillah ini sinawih terus keluar terus nongih makanya beliau mengertikan wajah al tuhu hujatan fima baini wabena Allah jadi gampang aneh kamu pakai Bukhari saya tak jamin selamat dengar Rpya Allah karena ini sudah tak pikir betul tak seleksi betul dan beliau bertanggung jawab mengertikan wajah al tuhu hujatan fima baini wabena Allah beda kalau kita ngarang apalagi nyonsauh kita ngarang fakih ya kan kumat-kumatan dalilah al-hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan wadam jadi kadang mengertikan A sesok B sesok C makanya ya duru ma'ilatihi wujudan wadam bisa apa dulu perempuan tidak boleh latihan nulis itu karena anak nulis terus pacaran jadi kaya-kaya dulu nah saya perempuan kok uton kok goblok malah korban trafficking nah itu ya sudah memang begitu dulu konteknya begitu sekarang konteknya begini kayak gitu ya sudah untungnya kita dibekali sang al-hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan wadam tapi kali mempukhari enggak karena ini yang diatas namakan hadisnya Rasulullah beliau tanggung jawab sampai ngerti kan wajah al-tuhuh hujatan fima baini wabain Allah terus kata beliau lagi son naftuh ngarang sofa ingsun kitab kitab ingsun rupanya al-jamek tak karang film masjid yang dalam masjid jadi kita tahu tadi beliau cerita dikarang masjidil haram betapa sesuatu yang sakral itu enggak boleh di tempat yang tidak sakral jadi beliau sangking takgimnya pada hadis Rasulullah milih tempatnya saja itu sakral secara saya kira dikarang bali wangil mencantohnya misalnya terus ngarang hadis terus neng pantai terus meripat rupanya maksudnya saat ini ada yang nulis kitab juga boleh tempat yang nulis kitab boleh inspirasi terus neng pantai kira kira tekem udah diopo jadi hal yang sakral dikarang di tempat yang sakral ini muka dimas kata beliau wama adkaldun lan orang ngelebono ingsun fihi filjam issokhah hadisan inghadis hatta staghurtu singgok istighoro ingsun Allah yang Allah jadi setelah lolos aljarhu wat takdil setelah lolos kualifikasi ilmiah tentu semuanya dimulai dari aljarhu wat takdil saya punya kitab aljarhu wat takdil namanya lisan nulmizan sekarang ibn hajar alaskolah sudah sudah lolos jarhu wat takdil masih disolati minta pertunjuk dari Allah ta'ala padahal sudah lolos aljarhu wat takdil bagaimanapun kita ini butuh Allah ta'ala setelah memenuhi kualifikasi aljarhu takdil masih istiqoro dan disolati dua rokaat sampai yakin sokhai baru dimasukkan malah takdil penerbiti itu laku ta'ala tidak penting sokhai ta'ala itu laku ta'ala bumi ta'ala serang arah jadi mambukhari terus menghentikannya beliau setelah karangan itu selesai wa'ana arju wa'ana utai insonu arju arp sop inson ayyubarika ayyubarika yang berkahi sop Allah ta'ala al-muslimin yang berkong islam fihaidil mushon nafati inggam ikillah biro-biro karangan kitab-kitab singtakkar terus ini yang agak sensitif ini yang harus dimengerti al-jarhu wa ta'dil itu kan mengkonfirmasi perilaku orang dan itu artinya ngerasani saya ulang lagi al-jarhu wa ta'dil itu kan mengkonfirmasi perilaku orang dan itu artinya ngerasani karena kita harus tanya orang ini kredibel enggak masa lalunya gimana punya tagian enggak terus sertifikat mesjid tau di gadek nogak kan waw pancang terus duit kas mesjid tau enggak jenggu wayoh misalnya kan harus ada itu misalnya kan repot mau enggak mau kan mengkonfirmasi itu kan ngerasani makanya itu terus ditanya walimak walam makilalah kanan nas walam makilalah lansuman santir didawana lahulil bukhori apa dawung ini kanan nas ada sopa'an nasu manusia yang kimuna itu ngeritik sopa'an nas alihka ingat sesuatu tarikh yang tarikh ya kuluna podokumentar sopa'an nas sihi ikhtiabun nas sihi ikhtiabun nas tetap di dalam tarikh ikhtiabun nas uttapi ngerasani manusia fakolam kodawus mambukhori innamar rawainadhaliki riwayatan innamar rawainangus yang ribat kita mengkona mengkona ikilah ini jadi misalnya Zaid ini terkenal sekolah di sarang atau di kutsia terus ini ahli khadis kan takok guru ngopor atau mukhafadah imam bukhori tidak pernah mengatakan Zaid itu goblok jadi gurunya sih goblok aku kurang tahu walam nakulhu min indi anfusina innamar rawainadhalika riwayatan tapi sementing orang jadi rawi sekolah ratau mukhafadah orang tidak tahu jadi rawi misalnya ini khafid takok nokia ini orang khafid tapi juga wisuda kan terus terkonfirmasi orang khafid tapi jalan juga ini kalau wajah yang tek masalah ngerasani buat ini kalau wawas bismillahirrahmanirrahim inilah arju an alqawaha wala yukhasibuni anni ikhtabtu ahaddan aku ingin ketemu Allah ditulis orang yang ngerasani orang yang tidak pernah ngerasani terus menitikan fathul bari wawas wali bukhori fikalamih ala rijal tawakin za'idatun tawakin dari kata tawakiyun wataharren balihun liman ta'am malakalamahu filjarhi watakdil fa'ikna aksaro mayakul sakatu anhu fihina zorun tarokuhu wakalla ayyakul akadzabun awwadza'ud jadi kalau misalnya memang bukhori ditanya za'id itu rawi khadis yang kredibel tawrah bahwa juta orang kudus yang belum ngaji za'id jadi jadi beliau beliau gak mau ngentikan itu dari dirinya misalnya ada orang terkenal di rembang itu ada orang alim namanya za'id terus itu bisa enggak di ngajaini jadi mongkhori mbah kita ngalim-ngalim kono radhoyan jadi beliau yorang raksa ini makanya beliau terkenal terkenal ada ada tokoh terkenal sedangkan ngomong islam takohnya di daerahku jadi orang yang mau ngaji ini mau obat pakai ini terus terkenal ya kan misalnya macaikiai terus meyakinkan terus gue kepengen ngaji hadis seperti ini takohnya tangga-tangga ini iya gak ada mau ngaji enggak takoh ya takoh obat ada jadi mbah itu ya jadi aljarhuwad takdir di hadis itu tidak ngerasani hanya nyelamatkan ahadisu rasulillah minwat ilqadzabin hadis itu harus seteril dari omongannya orang-orang yang tidak kridi berhubung ngerasani haram dikonfer masih caranya ngomongin pokor itu mau ngerasani dewi tapi kalau ngong-ngong ngerasani yang paling masyur itu cerita gini meskipun di jawa rondok di di selimor saya baca teknya langsung di lisan mizani pokor itu datang ke satu daerah yang terkenal ada al-muhadis al-kabir contoh di kitab itu itu si al-muhadis al-kabir tadi itu mau makani khimar jadi contoh tapi ini jawa jadi pitik lama makani apa nyekl khimar yang ngucul terus ada tibenan semacam nopoli dedek jika nek terus khimar terus dicekel mabukhari langsung balik mabukhari khimar mabukhari datang ke orang tertentu yang beliau mau mau meresak ngeriwayatkan ternyata bodoni bodoni khimar jawa jadi bodoni pitik termasuk bodoni bojo barang mabukhari termasuk termasuk ini sangking hati-hati jadi kata beliau itu hal yang sakral kayak rasul wah misalnya masalah nakwu kalau tidak nakwu buatan fanatik meskipun kalau seneng nakwu tapi nakwis mau cokor antah hadis kita harus keras karena nanti dikira nabi itu tidak bambik misalnya kalau itu diatas namakan hadis kita marah besar karena nanti dikira nabi itu ngendikan sesuatu yang buatan fahsik nabi itu konek pasar muni khawar khawar yosar yasar yasar mula ngurah hadis paham ya imam bukhari kira-kira gitu nak iki uratak jarku terus sidik-sidik muni kolam rasulullah itu bisa mauduk banyak kira-kira gitu jadi merasaan ya mendesak kenapa mendesak untuk kepentingan awalan rasul dalam bahasa syariah harus harus aljar kuat kalau enggak ya makanya kalau hati-hati sekali kamu baca enggak benar itu mewakili nyonsaw dawe nabi dan itu berarti nabi nanti ngendikan lahan padahal nabi lahan makanya dulu itu masjur kalau cerita bolak-balik ada orang baca sama orang bedui kalau itu koran saya enggak mau iman karena maknanya angkaha sama nakkaha itu beda al-musyrikati yang wadun musyrikati itu betul bufathita tapi kalau kamu baca wala tangkahu berarti gini wala tangkuh al-musyrikin yang lana musyrik yang benar itu bidomit kito bunil awliya jadi wala tungkih klan ojonekah sirokabeh poro wali yang anak mu waduk anak sing buk wala ini ojobonek al-musyrikin jadi yang kedua harus bidomit nah seperti ini kita enggak bisa noleransi karena sudah hal yang sakral tapi adik ini pas pidato atau pas pasar dia mongkoy ngomong sakar parmel gak penting imam bukhori kira-kira gitu kalau ada orang cerita nyusob Amerika enggak dijar huwa takdir tapi kalau sudah bilang kalau rasulullah itu beliau pasti aljar huwa takdir karena mengambil atau mengatasnamakan nama yang begitu sakrak jadi seleksinya harus ketat sekarang harus ketat mau gak mau kan ngerti tret kotoran itu caranya yang ngerasani wah ngerasani bahasa lu si aljarhu takdir aku angel temen nanti bahasa bahasanya aku hibah nak sakral jadi aljarhu takdir aku angel temen kalau khusus malah bingung gak apa akhirnya beliau menghentikan innamar wainadhalika riwayatan walam nakul humin inti anfusim terus ini kibab sana ulama alaihi ini kesaksian ulama ulama tentang kredibilitas imam siapa bukhari ibnu khuzi menghentikan mahtahtaadhimissamai a'lamu bilhadis min muhammad bin ismail mahtahtaadhimissamai orang naiku ingi sore langit a'lamu sopawang singluing alem bilhadis min muhammad bin ismail ini asma'an imam bukhari muhammad bin ismail terus kata imam tirmidhi atau turmudhi yang jawa tirmidhi turmudhi turmudhi tarmudhi berokoi dosa enak enak mocon tapi itu kata baziber dulu saya baca dikitabnya baziber ajamiun fasna bihi masyid jadi ajamiun yang nasib ngaji si bro milisi si bro mulasi terus dari kia ini kalau disini apa milisi atau milisi apa no si bro milisi macam-macam 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 tidak tirmidhi tirmidhi apa tirmidhi apa apa tirmidhi atau tirmidhi yang banyak tirmidhi yang banyak tirmidhi kayak-kaya itu kan nama ajam makanya ajamiun fasna'bihi masyid bujiri itu memang ya sudah terserah jenengan tirmidhi 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 arah rani ngali insun a'lama yang mong sing lu ngalim bil'i lalik 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 al-bukhari wakala lalik bukhori sopoh muslimun sohiku sohihi muslim ajadu nyaksaini ingsun anna hu insa'b nekelakuan lalik sawra anna kufid dunya sopoh misluk badan isiro jadi sohih muslim sing darani assohi khen mestinya normalnya itu kan sohih muslim itu serifal imam bukhori tapi ternyata imam muslim sendiri bersaksi ajadu anna hu lalik safid dunya misluk sehingga gak pernah imam bukhori itu ada yang mengatakan sejajar dengan muslim tetap orang sepakat bukhori dulu baru muslim nah baru ditartibul abu kata ulama itu orang lebih suka muslim hanya suka bukan urusan klasmen sohih hanya suka imam muslim itu membapkan hadis berdasar fekih nasaman sehingga lebih gampang jadi misalnya gini dulu 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 itu pernah kejadian innamalma minalma jadi ada sohabat ya mungkin bobo juneayu dicelok nabi langsung melayu melayu jik sarongan medel terus kata nabi jangan jangan aku ngusus nabi sebuti nabi kalau sampai 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 terus sampaikan innamalma minalma yo wajib aduh itu itu di muslim itu di depan setelah itu langsung disusuli langsung itu hebat imam muslim jadi kalau sudah ada khitan ketemu khitan maka wajib mandi meskipun tidak insal itu langsung misalnya ada lagi di muslim kamu tahu kan neraka itu panas enggak? panas perlawanan neraka itu pakai air makanya dulu kalau orang makan sate makan jagung bakar itu wajib wudhu karena dulu aturannya jadi kalau makan suatu yang kena api wajib nama wudhu setelah itu imam muslim langsung enggak sampai sekian baris kalau riwatu selesai babun tidak usah wudhu kalau mimam masadhun nar jadi itu kelebihannya imam muslim langsung urut sehingga di sarang bukhori itu tidak jadi mukororot tapi sohaya muslim jadi mukororot di MGS di Guzalia karena tadi tabwibnya itu lebih tertik bagi pengamat fekih itu lebih gampang gitu lebih gampang biasanya dulu sholat itu ya omong-omongan ya enggak disuruhi ada sama Nabi jadi dia nak sholat kenangan jenanti yang kudis pulau kudus jenis ini kan pulau pati gitu ngomongan terus setelah itu terus Nabi dengar terus Nabi ngertikan yang sholat itu ya omong-omongan tapi berpengirahan lah ya suhufiyah kalamun ada begini bener sholat itu omong-omongan tapi omongnya berpengirahan jadi banyak urut jadi bab omongan di sholat di toleransi terus bab tidak di toleransi itu urut saya ulang lagi termasuk kelebihannya lagi di Fadoil Fadoil juga urut sohaya muslim ini misalnya gini yang terkenal ini ini dalil kita saya ulang lagi dalil kita Benro Rai Ribi Presiden Nabi itu tayiban nafsi happy betul ketika Fatuh Mekah itu happy betul seneng sekali tayiban nafsi seneng sekali seseneng-senengnya karena Fatuh Mekah sangat senengnya beliau minta diantarkan ke Mekah terus minta kunci pas itu yang megang itu Usman bin Tuhal Haji itu sholat di dalam Ka'bah saya ulang lagi sholat di dalam Ka'bah itu yang bisa sekarang hanya Presiden setelah keluar ini Dawih Sayyid Muhammad Nabi itu kelihatan hazin kelihatan hazinan kelihatan susah terus kata Nabi ditanya Aisyah kenapa kau sekarang susah Fadoil tadi seneng aku getur melebuh Ka'bah kau nak umatku mengira jadi tatim matul haji orang semua titim matul haji kau terus piye berarti aku aku getur melebuh Ka'bah kau nak umatku nganggepiku penting terus terseksan agak melebuh Ka'bah itu piye intinya aku melebuh Ka'bah akhirnya Nabi ku getur Alhamdulillah kelihatan ratu melebuh Ka'bah ngantul maksudnya jadi saya sendiri Presiden maksudnya murga saya yang tahu melebuh itu betul Alhamdulillah kelihatan jadi kita ini orang Indonesia yang benar itu dua Nabi itu belum pernah menegur orang baca surat pendek tapi pernah menegur orang baca surat panjang isi kuai gue dalil kalau ini buat yang nyangoni belingnya sama sedurungnya harus beling maksudnya ini kan daripada beling ratu dalil gitu dong muat yumarayit afatah non antayamuat itu karena baca surat pandang apa pendek innaming kumunafirin itu ketika panjang apa pendek serau saja jeruk-jeruk buat yang naksudnya saya ini kamu ini jisuhan tolong Pak Najil saya ngomong ilmu sampai cocoknya karena mereka yang akalat mereka ada mereka tak diri mereka cocok yang jelas saya ini berani niat fahrubil ansap berani niat anak ngga nanggap nasap tapi saya itu tetap berharga dirinya saya ini selesai saya itu untuk memakam Mbak Asnawi sebuah Mbak Sambas dan saya saya ini saya itu menganggap mau pulang kampung sampai saya tidak perlu merosotang jasa mengaji terus menganggap pula penting sementing itu para pengiran pun terus kira para pengiran sampai apa ini bukan jelas saya rati para pengiran itu dihadap dari guru, kira-kira dia bilang diulak-walik terus kira-kira Muhammad bin Abi Khatim Al-Bukhari Al-Warra ini dia, proa itu mengalami insan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari film 6 yang di dalam turun tak tinggal yang syih halil lumaku, atau yang nganggung aku sama Muhammad bin Ismail ya jawa itu kalau ngajar itu kalau ada jumlah setelah ma'rifat itu aturannya hal tapi rata-rata jawa itu tetap menikang mereka harus kandung rakulino jadi yang masih ingkang lumaku jadi kan, mbak-bak urfin kolisin halan turut jawa itu, benar teman-teman malah wujud, malah ribet kalau gak ada kia itu halim, tapi gak moco model salah, kenapa orang yang sering salah selain kadang ya salah, benar wujud karena nanggung sampaikan moco kitab salah tak anggapnya benar wujud ya selain salah tenan Alhamdulillah jadi ya salah tenan sampai ngilangi rakyatun ni ngalih insan Muhammad bin Ismail al-Bukhari film 6 yang dalam turuh yang sehingkang lumaku soba Muhammad bin Ismail khalfan nabi anak inggurini Rasulillah s.a.w. wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati